Halo hai semuanya Welcome back to my youtube channel Bersama aku Mediana Di video kali ini Aku akan memberikan kalian informasi Mengenai Chaanmu Astro Yang dipuji karena actingnya guys Oleh pemain dan juga sutradara Film berjudul Decibel Jadi guys Chaanmu Astro menerima pujian Dari lawan main dan juga sutradara Dari film Decibel untuk actingnya Yang meningkat Decibel adalah film yang dibintangi oleh Lee Jong Suk Kim Rewon dan juga Chaanmu Film ini adalah film trailer aksi Yang berputar di sekitar seorang teroris Yang diperankan oleh Lee Jong Suk Dan juga seorang mantan perwira angkatan laut Yang diperankan oleh Kim Rewon Chaanmu sendiri guys Memainkan peran sebagai pendeteksi bom akustik Yang berspesialisasi dalam mendeteksi bom Di bawah air Dengan menggunakan instrumen akustik Dan bekerja untuk menghentikan teroris Chaanmu pertama kali mulai beracting guys Pada tahun 2014 Melalui film berjudul My Brilliant Life Dan sejak itu membintangi berbagai peran Dan membuktikan kemampuannya sebagai aktor Dalam film ini Chaanmu terus membuktikan kesebergunaannya Dengan menunjukkan kepada penonton Sisi aktor yang belum pernah terlihat sebelumnya SBS News memuji acting Chaanmu di Decibel Dengan mengatakan bahwa aktor itu memiliki lebih dari sekedar actingnya sendiri Selain veteran Kim Rewon dan juga Lee Jong Suk Dia menjelaskan bahwa meskipun Chaanmu telah mendapatkan popularitas luar biasa Dengan beracting dalam drama Ada kalanya actingnya sedikit goyah Namun dalam proyek ini guys Ia menemukan media yang sempurna Saat memerankan karakternya Dan mampu bertahan saat beracting Bersama dengan veteran berpengalaman Aktor veteran seperti Kim Rewon Memuji etus kerja dari Chaanmu Dia berkata bahwa Chaanmu Pasti melakukan bagiannya dengan sangat baik Dan meskipun memiliki bagian yang sangat sulit dimainkan Chaanmu Mampu melakukannya dengan sangat baik Selanjutnya guys Sutradara film yaitu Huang Inho Juga memberikan Chaanmu bunganya Menekankan pentingnya karakter Sang aktor juga memuji Chaanmu atas actingnya guys Film ini sendiri akan dirilis pada tanggal 16 November mendatang